Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan sharing dan mempraktikan bagaimana cara mengatasi akun Shopee Pay kita yang dinonaktifkan atau diblokir Sehingga menyebabkan kita tidak bisa menggunakan Shopee Pay untuk pembayaran seperti ini Kita tidak bisa menghubungkan Shopee Pay Anda telah diblokir keterangannya disini Kemudian kita juga lihat di akun Shopee kita Disini saldo kita tidak muncul yang muncul tulisan Shopee Pay dan di bawahnya isi saldo Padahal kalau kita cek saldo Shopee Pay kita itu masih ada Ini ya masih ada empat ratusan ribu lagi namun di halaman utama Tidak muncul begitu juga ketika kita akan melakukan pembayaran di metode pembayaran Shopee Pay-nya tidak muncul Supaya akun Shopee Pay kita aktif kembali dan kita bisa melakukan pembayaran dengan Shopee Pay Caranya adalah Pada halaman utama Shopee seperti ini kita klik tulisan saya yang ada di sudut kanan bawah Lalu silakan scroll ke yang paling bawah disitu ada tulisan Chat dengan Shopee silahkan kita klik saja Selanjutnya tampil halaman untuk chatting yang di bagian bawahnya ada tulisan SP letter dinonaktifkan Shopee Pay dinonaktifkan Kita pilih yang Shopee Pay dinonaktifkan kita klik Muncul keterangan disini penyebab Shopee Pay kita dibekukan karena sudah mencapai batas maksimal login lima kali ya salah atau gagal Kita juga diarahkan untuk mengisi formulir caranya kita klik yang berwarna orang yang dibawahnya yang ada tulisan kirim detail akunmu untuk mengaktifkan kembali akun Shopee Pay kita klik Ini adalah formulir yang harus kita isi Shopee username sudah ada selanjutnya alamat email nomor telepon dan juga bukti screenshot tentang kendala yang kita hadapi tersebut Kita klik untuk mengupload yang ada tulisannya Kemudian cari dari galeri kita screenshotnya Jika sudah kita klik Jentang di sudut kanan atas Ini sudah masuk selanjutnya kita klik kirim yang ada di bagian bawah Dan muncul captcha seperti ini silahkan kita geser Kemudian Ini telah berhasil silahkan kita tunggu dalam waktu 24 jam dan cukup sekali ya kita mengirim formulir tadi Jika telah selesai diproses nanti pihak Shopee akan menghubungi kita akan ada pemberitahuan Nah seperti ini sudah ada pemberitahuannya setelah saya menunggu beberapa lama Dalam detail laporan ini diberitahu bahwa akun Shopee Pay kita telah diaktifkan kembali Kemudian juga jika kita ingin mengganti pin Shopee Pay disini ada langkah-langkahnya silahkan kita baca saja Kemudian jika kita ingin memberi penilaian kita klik di sudut kanan bawah penilaian Silahkan kita beri penilaian untuk pelayanan dari pihak Shopee ini Jika ingin skip silahkan kita klik tanda panah kembali saja Kemudian kembali lagi ke halaman utama Shopee Nah kita lihat disini tadi tulisannya Shopee Pay sekarang sudah berubah kembali menjadi saldo dari Shopee Pay kita sudah muncul Begitu pula ketika kita lihat di metode pembayaran disini sudah muncul pilihan Shopee Pay Artinya bisa kita gunakan kembali Shopee Pay sebagai metode pembayaran kita Oke sahabat begitulah tadi cara mengatasi Shopee Pay yang diblokir ataupun dinonaktifkan Semoga video ini bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih